1. BKS agar-agar plain 3. Sashid Diabetasol Aduk hingga tercampur rata. Tambahkan 700 ml air. Aduk kembali. Masak hingga mendidih dengan api sedang. Tuang ke gelas ukur. Bagi menjadi tiga bagian. Beri pewarna makanan sesuai selera. Untuk keknya, empat kuning telur tambah dua butir telur uto. Satu sendok teh tebem. Tiga sasip diabetasol. Mixer sampai mengembang. Dua bungkus nutrijel rasa kelapa. Satu bungkus santan kara. Seratus mililiter jus pandan. Tambahkan beberapa tetes warna hijau. Aduk rata pakai spatula. Tambahkan dua sendok makan minyak goreng. Aduk hingga tercampur rata. Tuang ke loyang. Ratakan dan hentakan sebelum dikukus. Kukus kurang lebih 25 menit dengan api sedang. Sebelumnya kukusan sudah dipanaskan lebih dahulu. Sudah matang, dinginkan di suhu ruang. Potong kotak-kotak agar-agar yang sudah mengeras. Sisihkan. Sisihkan. Puding busanya. Satu bungkus agar-agar plain dan. Dua sasip diabetasol. 500 mililiter air. Masak hingga mendidih. 4 putih telur. Dua sasip diabetasol. Mixer hingga mengembang. Jika loyangnya dibalik putih telurnya tidak tumpah. Masukkan agar-agar yang baru matang secara bertahap. Mixer kembali hingga agar-agar bercampur dengan putih telur. Masukkan agar-agar warna-warni. Aduk dan tuang ke atas keknya. Ratakan. Misalkan agar-agar bercampur dengan putih telur. Masukkan agar-agar. Masukkan agar-agar. Maksukkan agar-agar. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Ini anak banget. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.